Kaisang ini menyampaikan nggak sebenarnya apa sih yang dia dapet dari Pak Jokowi setelah dia jadi ketum? Kalau sama anak-anak cuma ngomong, ditelepon ngomong bagus. Belum cerita tuh Mas Kaisang, dia selalu bilang, Bapaknya sibuk, kakaknya sibuk, WA nggak dibalas, itu ceritanya selalu gitu. Banyak yang bilang, PSI ini kok jadinya kayak Jokowi Fans Club gini. Karena kan PSI juga salah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres tuh. Batasnya 35 tahun aja, ini kan banyak orang, Wah ini mah, buat ngasih karpet merah, buat Mas Gibran. Tergantung framing ya, PSI itu sebenarnya konsisten memperjuangkan agar yang bisa duduk di kepala daerah, termasuk kepala negara atau wakilnya. Jadi nggak cuma itu, kepala daerah juga anak-anak muda. Jadi tahun 2019 kami juga mengajukan bugatan tuh, soal batas umur, batas minimum usia kepala daerah. Samara, masih punya keinginan untuk maju ke pemilihan, tapi umurnya belum cukup. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.